Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Dea Nah di video kali ini aku akan membuat video tutorial makeup dengan tewa natural look Luka akhirnya akan seperti ini Kalau teman-teman penasaran kayak gimana sih cara membuat loku seperti ini Nah teman-teman, tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tau update video aku selanjutnya Yuk kita simak videonya Nah teman-teman, buat natural look kali ini kita akan menggunakan complexionnya dari Wardah Lightening BB Cream Aku pilih yang warnanya light Nah oh iya sebelumnya pastikan kulit wajah kalian udah dibersihin terlebih dahulu ya Tadi aku sudah pakai micella water dan juga facial wash Nah pertama aku mau aplikasikan di bagian dahi dulu Cara aplikasinya ditap-tap menggunakan dua jari ya Ditap-tap secara merata Dan hindari untuk mengaplikasikan langsung di lima titik wajah Kenapa? Karena BB Cream kan teksturnya creamy Nanti kalau keburu kering hasilnya jadi nggak bagus Nah ini aku mau aplikasikan dulu ke seluruh wajah ya Kalau bagian dahinya udah terus lanjut ke bagian pipi Nah sebelah pipi ini udah tadi aku selesain sekarang kita ke pipi sebelahnya Kelihatan kan bedanya ini yang belum diaplikasikan yang ini sudah Nah BB Creamnya Wardah ini selain dia formulanya ringan Terus dia juga sudah mengandung SPF 32 Dan juga PK triple atau double ya Oh triple plus Nah jadi perlindungan terhadap sinar mataharinya Optimal banget nih teman-teman Sudah gitu pas diaplikasikan biar Gampang banget ngeblend dan nggak terasa berat sama sekali Yang namanya BB Cream Beauty Balm Berarti kan untuk menutupi kekurangan pada kulit wajah Nah BB Cream ini bagus juga untuk meng-cover Bagian kulit yang tidak merata Terus juga garis halus Sama bekas jerawat juga bisa tersamarkan Teman-teman jangan lupa juga untuk Pakai sedikit di area kolok mata Karena nanti kita mau pakai eye shadow Biar warna eye shadownya mudah menempel Mudah keluar Dan lebih tahan lama Nah pakai BB Creamnya sudah selesai Sekarang kita lanjut ke complexion berikutnya Jadi aku bakalan pakai Wardah Lightening BB Cake Powder Aku pakai yang nomor 3 yang natural Jadi pilihan warnanya cuma ada 3 Nah ini yang paling netral Karena yang nomor 1 sama 2 Menurut aku ini terlalu terlalu Pakainya Jangan digeser Aku sukanya megangnya gini Terus gini Nah Biar lebih cover hasilnya Dipakainya merata ke seluruh bagian wajah ya Nah tinggal bagian dahi Yang perlu perhatian ekstra adalah bagian bawah mata yang Pada sebagian besar orang pasti lebih gelap Di aku juga sama Jadi harus ditutupin Karena natural look Jadi kita nggak usah pakai concealer Nah makanya Di bagian-bagian bawah matanya itu Harus di 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 Retouch Di reaplikasi Pokoknya di Berlayer-layer Sampai Kita mendapatkan Hasil Coverage yang kita inginkan Udah Kalau bagian wajahnya udah selesai Sekarang kita pindah ke bagian mata Nah aku mau pakai eyeshadow Wardah Yang seri A Pertama-tama Aku mau pakai Warna yang ini Ini untuk Base-nya Seluruh bagian kolopat mata Kemudian nanti yang ini Untuk di bagian tengahnya Ini ada Spoolie-nya Kita bisa nampak Artin ini Dari korep-nya Pakainya di Tep-tep Ditepuk-tepuk Jangan digeser Biar hasilnya lebih pigmenti Untuk yang kelopat matanya kecil Tipsnya adalah Eyeshadow itu dibaurkan Ke arah atas Biar kalau matanya lagi terbuka Tetap kelihatan Pakai eyeshadow Sudah untuk berbagian kolopat matanya Kemudian Bagian tengahnya Oke Jadi biar ada dimensinya matanya Nah aku mau Ngerjain mata yang satunya lagi Bagian matanya udah selesai Dua-duanya Kita lihat ya Jadi Aku pilih yang warnanya warm Kayak gini Biar Terlihat Calm Dan juga Matching sama warna baju Kalau matanya udah selesai Kita lanjut ke Alis Tapi kali ini Aku alisnya Gak mau dikasih Framing Yang gitu nyata Aku bantuin Isi aja bagian C-nya Ini pake ya Wardah eyebrow pencil Yang brown Mau Ngebiarin Ini yang ada Bagian rambut-rambut Pengelenggara pinya Segimana adanya Kalau ada Jangan lupa Pake Spoolinnya Untuk Merapikan Disikat Ke arah atas Oke Lalu Bulu mata Jangan lupa Dijepit dulu Bulu matanya Kalau mau Lebih lentik Ada sih Beberapa orang Yang Penyipit dulu matanya Dipakein hair dryer dulu Biar hangat Jadi nanti dia lebih Lahan lama lentiknya Tapi Ini udah cukup Udah melengkung ke atas Semua orang Lalu aku mau pake Maskaranya Wardah Yang Eye Expert The Volume Expert Mascara Ini varian Mascara Yang jadi Favoritnya Banyak-banyak Beauty Vlogger Karena Dia bisa Menebalkan Memanjangkan Juga Melentikan Cara pakenya Di Zigzag Arah atas Nah dia Aplikatornya Yang bagian Ujung depan Cukup Kecil Jadi bisa Menjangkau Sudut-sudut Mata Bagian bawahnya Jangan lupa Dipakein juga Tidak Aplikatornya Aplikatornya The Venice Touch yang kurang tinggal blush on, ini blush on nya dari Wardah juga yang seri A yang warnanya peach, ini ada dua warna ini agak coklat gitu nih pink jadi pakainya di satu ke dua-duanya, kemudian pakainya di Apple of Chi dari depan ke belakang, sama senyum biar kelihatan lonjolan tulang pipi kita, nah kelihatan kan bedanya yang ini yang belum dipakein, ini udah sekarang tinggal satunya, sekarang yang belum tinggal menjain bibir, aku pake Wardah Exclusive metal cream, pake yang nomor 09 yang move on, oh ya temen-temen tadi sebelumnya aku udah pake lip balm dulu kalo bibirnya lagi baik-baik aja, masa pake lip balm dulu, hasilnya bakalan tetep bagus, sayangnya kali ini bibir aku lagi pecah-pecah karena panas dalam, gak harus pake lip balm dulu pasti temen-temen udah pada tau kan kalo lip balm yang warna itu best seller karena dia intense warnanya dan juga ringan dipake udah udah selesai deh semuanya nah natural makeup looknya udah selesai ya temen-temen cocok banget buat kamu yang anti ribet karena 10 menit selesai dan item-item makeupnya gak banyak yang dipake, tentunya ini juga awet 8 jam kena wudu keringetan paling butuh di touch up sama bibi check powdernya aja nah segitu dulu tutorial makeup natural look dari aku sampai ketemu di video selanjutnya kalo suka sama video ini jangan lupa like, subscribe dan juga share ya boleh juga komen request next video mau bikin tutorial makeup atau penjelasan tentang produk Wardah yang kalian mau see you selamat menikmati